Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita kali ini dengan judul, Dukungan Mengalir Kepasangan Ganjar Mahfud. Mengapa judul ini dipilih? Ada beberapa alasan mengapa kelompok kami, rakyat kecil yang awam politik, untuk mengangkat judul diskusi ini. Pada awal-awal pertemuan dan diskusi kelompok kami, kami telah memutuskan untuk memilih calon presiden yang berkomitmen untuk berpihak kepada rakyat. Silahkan memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing anggota kelompok. Kami sudah berkomitmen untuk menghormati pilihan masing-masing anggota kelompok kami. Sehingga di dalam diskusi kami, agar tidak ada perasaan bahwa saya anggota yang paling benar, selalu kami sepakati dulu judul apa yang akan kami diskusikan. Setelah berjalannya waktu, kelompok kecil kami mulai mengarah mendukung satu paslon capres 2024, yaitu pasangan Ganjar Mahfud. Bukan berarti semua mendukung Pak Ganjar Mahfud. Ada yang mendukung pasangan Prabowo Gibran maupun pasangan Anies Muhaimin. Salah satu yang menarik adalah timbulnya kebimbangan anggota kelompok yang mulai ragu dengan pilihannya. Keraguan ini muncul karena begitu banyak informasi yang membingungkan kami rakyat kecil yang awam politik ini. Misalnya dikatakan bahwa Pak Ganjar sudah tidak didukung Pak Jokowi. Pak Jokowi sekarang mendukung Pak Prabowo karena Pak Gibran jadi cawapres Pak Prabowo. Dan masih banyak informasi yang membuat bimbang para pemilih. Kemudian salah satu anggota kami bertanya kepada kami semua. Apa sebenarnya alasan Anda untuk memilih seorang calon presiden? Apakah karena pendukungnya banyak? Ini sering kita lihat di media sosial, pada suatu pertemuan tertentu ada pasangan calon yang begitu banyak pendukungnya. Apakah Anda memilih pasangan calon yang elektabilitasnya paling tinggi, berdasarkan hasil polling suatu lembaga survei? Yang kenyataannya setiap lembaga survei mempunyai hasil yang berbeda dengan lembaga survei yang lain. Ini sangat membingungkan. Sampai ada yang memutuskan, jangan percaya lembaga survei. Kemudian teman kami ini menghimbau. Jangan bimbang atau ragu kalau Anda pada awalnya sudah memutuskan pilihan Anda. Kemudian teman kami ini mengingatkan komitmen kelompok kita. Pilihlah calon presiden yang jujur, mempunyai visi dan misi yang jelas, mempunyai gagasan yang jelas untuk kepentingan rakyat. Jangan pilih yang janjinya tidak masuk akal, pilih yang sudah berpegalaman dalam program-program gagasannya. Jadi tidak usah bimbang, karena pada tahun politik ini, banyak isu beredar yang mungkin, tujuannya, menjatuhkan reputasi calon pasangan presiden tertentu. Nah marilah kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi tentang pasang Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini. Putri Presiden RI keempat Abdul Rahman Wahid, Yenny Wahid, resmi mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Menurut Yenny, dirinya memutuskan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut karena faktor kedekatan yang dijalani selama ini. Karena kedekatan rasa tersebut, maka kami barisan para kader Gus Dur menyatakan mendukung pasangan Ganjar dan Mahfud MD. Turut hadir pada acara itu, hadir Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arsjad Rasjid, dan Wakil Ketua TPN, Andika Perkasa. Kemudian, tampak juga Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua Umum Perindo Haritano Sudipjo. Deklarasi ini cukup mengagetkan. Pasalnya, Yenny sempat mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto merupakan capres prioritas pilihannya. Atas dukungan ini, bakal calon presiden Ganjar Pranowo yakin bakal mendapat dukungan dari Gus Durian. Ganjar mengaku telah dikabari Yenny secara langsung soal dukungan tersebut. Dia mengucapkan terima kasih. Menurut Ganjar, Yenny juga telah meminta waktu untuk bertemu dirinya dalam waktu dekat. Saya kira dengan pernyataan Mbak Yenny, rasa-rasanya representasi dari Gus Durian ya, Gus Durian akan kesini. Cerita dibalik dukungan Yenny Wahid untuk Ganjar Mahfud. Kekuatan pendukung bakal pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bertambah seiring merapatnya Zanuba Arifah Cafsoh atau Yenny Wahid. Putri Presiden keempat Republik Indonesia, Abdur Rahman Wahid itu menyatakan dukungannya kepada pasangan Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024. Deklarasi itu dinyatakan Yenny di depan petinggi partai pengusung Ganjar Mahfud. Yenny Wahid menyatakan dukungan untuk Ganjar Pranowo Mahfud MD di Hotel Borobudur, Jakarta. Yenny berbincang bersama petinggi partai pendukung sebelum menyatakan dukungan. Kami barisan kader Gus Dur mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Yenny mengatakan tak mudah menentukan pilihan untuk mendukung Ganjar Mahfud MD. Kedekatan Mahfud dengan Gus Dur menjadi salah satu faktor Yenny melabuhkan dukungan terhadap Ganjar Mahfud. Profesor Mahfud MD adalah orang yang selama ini dekat dengan kami, dan juga dengan kader Gus Dur. Kedekatan ini sudah berlangsung lama, kedekatan yang terjalin sejak Gus Dur masih ada. Dukungan ini disampaikan Yenny Wahid di depan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arsjat Rasjid, Wakil Ketua TPN Andika Perkasa, Wakil Ketua Umum Hanura Beni Ramdhani, dan juga Juru Bicara P3 Usman Tokan. Selanjutnya Yenny akan menjadi Dewan Penasihat bersama Ketua DPP-PDIP Puan Maharani. Tentunya Yenny Wahid masuk ke dalam struktur TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD. Arsjat menyebut akan ada tokoh-tokoh lain yang mendukung Ganjar Mahfud MD. Tokoh yang akan bergabung itu juga akan masuk ke dalam TPN Ganjar Mahfud. Pak Ganjar berterima kasih kepada Yenny Wahid yang telah menunjukkan kesiapannya untuk mendampingi jika safari ke Jawa Timur. Pak Ganjar mengatakan, dirinya memang sudah berteman lama dengan Yenny. Yenny mengatakan telah menyerap aspirasi sejak lama hingga mampu memberikan pilihan yang sesuai dengan hati Nurani. Akhirnya, pilihan dijatuhkan kepada Pak Ganjar, Pak Mahfud MD. Yenny Wahid telah melakukan sejumlah perjalanan, menyerap aspirasi dari masyarakat, terutama basis para kader Gus Dur, di mana dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan program pembangunan menjadi kunci keinginan dari masyarakat. Yenny mengatakan tidak mudah untuk menentukan pilihan, tetapi ia mengedepankan hati daripada pikiran terkait pasangan calon yang dipilih. Yenny juga menyinggung kedekatan dengan menkopol hukam Mahfud MD. Menurut Yenny tidak mudah untuk menetapkan pilihan, namun mengapa saya memulai dengan menembang sebuah lagu yang berjudul Rosopangroso, Rosopangroso itu artinya hati, hati itu lebih tinggi makomnya, tingkatnya, derajatnya daripada rasionalitas. Hati itu lebih tinggi tingkatannya dari sekadar pikiran-pikiran semata, hati itu selalu mengalahkan pikiran-pikiran kalkulatif, pikiran-pikiran penuh perhitungan, karena itu seperti lagu Rosopangroso, antar rasionalitas dan hati, tetap hati yang menjadi patokan kami. Yenny Wahid juga berbicara soal berbeda pilihan pasangan Capres dan Cawapres dengan sang suami, Dohir Farisi, di Pilpres 2024. Meski begitu, kata Yenny, ia dan suami tetap saling menghormati pilihan masing-masing. Adapun Dohir merupakan politisi Partai Solidaritas Indonesia, PSI. PSI sudah menyatakan dukungan kepada bakal pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024. Jadi saya dan suami berbeda pilihan, keluarga kami ini keluarga yang demokratis. Jadi, meskipun pilihannya berbeda kita saling menghormati pilihan masing-masing. Yenny menyebut keluarga Gus Dur sudah ada pembagian tugas masing-masing misalnya terjun ke bidang seni hingga politik. Sedari awal, dirinya sudah diamanatkan untuk terjun ke dunia politik memperjuangkan nilai-nilai Gus Dur. Jadi, di keluarga besar Gus Dur sudah dibagi-bagi tugasnya. Ada yang merawat masyarakat langsung, merawat masyarakat itu kakak saya. Ada yang bidang seni, dan bidang anti-korups. Bidang politik kebetulan saya yang ditugasi untuk tetap menyebarkan bendera perjuangan Gus Dur, terus memperjuangkan nilai-nilai Gus Dur. Selanjutnya dukungan buat Pak Ganjar Pak Mahfud MD, juga diberikan oleh Putri Wakil Presiden Maruf Amin. Putri dari Wakil Presiden Maruf Amin, Siti Nur Azizah Maruf Amin menyatakan dukungannya kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ibu Siti Nur Azizah Maruf Amin mengatakan Capres dan Cawapres nomor urut tiga ini sangat layak untuk menjadi pemimpin Indonesia. Secara kapasitas, secara integritas, secara jejak langkah sangat layak untuk memimpin Indonesia, untuk kami berikan amanah, untuk bisa memperjuangkan amanah dari reformasi. Dan itu yang dilakukan Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebagai Capres dan Cawapres. Hal itu disampaikannya usai menghadiri acara peresmian Sekretariat Nasional Barisan Advokasi Keadilan Indonesia untuk Ganjar Mahfud di Gedung Fuinto Sentra Mampang, Jalan Mampang Prapatan Raya, Jakarta Selatan. Siti yang merupakan Dewan Pembina Baki Gamanol III ini pun yakin Ganjar Mahfud bisa mengemban amanah untuk menjalankan supremasi penegakan hukum adil yang sangat dinantikan masyarakat saat ini. Kemudian mengamanahkan amanah dari reformasi dan supremasi penegakan hukum dan juga bagaimana keadilan itu bisa ditegakkan dan bisa memberikan kepastian hukum bagi semua rakyat Indonesia. Disinggung soal dukungannya terhadap Ganjar Mahfud, Siti menyatakan sang ayah sempat menitipkan beberapa pesan. Sebagai negarawan, kata Siti, Maruf Amin berharap demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan jujur dan adil sehingga bisa menghadirkan pemimpin yang sesuai harapan masyarakat. Kalau bapak saya Pak Maruf Amin, sebagai negarawan, tentu berharap demokrasi bisa berjalan dengan lancar dan baik dan juga secara jujur dan adil. Dan juga tentu demokrasi bisa berjalan dengan baik bisa menghasilkan pemimpin tentu bisa menyelesaikan apa yang jadi harapan dan kebutuhan masyarakat. Sementara, Pak Ganjar menyatakan dukungan dari Putri Wakil Presiden Maruf Amin menjadi sebuah energi bagi dirinya dalam menghadapi Pilpres 2024. Pak Ganjar mengaku beberapa kali bertemu dengan Pak Maruf dan mendapatkan nasihat mengenai persoalan bangsa. Pak Ganjar pun senang saat ini Siti berada di barisannya. Dukungan Ibu Azizah terima kasih. Saya juga pernah soan ke Kiai Haji Maruf Amin dan mendapatkan banyak nasihat. Dan sekarang Putrinya bersama kami tentu kami sangat senang karena ini bagian dari energi kita, apalagi beliau penting buat kami. Dari diskusi kami, berdasarkan referensi NG kami baca, maka jelaslah semuanya. Yang pertama adalah pada waktu Pak Jokowi menekankan bahwa hanya ada satu pemimpin yang memenuhi syarat agar Indonesia menjadi negara maju, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Jadi jelas ya bahwa Pak Jokowi masih mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebagai pasangan calon presiden pada pemilu 2024. Kesimpulan kedua adalah dukungan Ibu Yeni Wahid kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebagai pasangan calon presiden pada pemilu 2024. Dan kesimpulan yang ketiga adalah dukungan dari Ibu Siti Nur Azizah Maruf Amin yang menyatakan bahwa Capres dan Cawapres Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini sangat layak untuk menjadi pemimpin Indonesia. Secara kapasitas, secara integritas, secara jejak langkah sangat layak untuk memimpin Indonesia, untuk kami berikan amanah, untuk bisa memperjuangkan amanah dari reformasi. Demikianlah informasi yang kami dapat, agar kelompok kecil kami tidak lagi bimbang untuk memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebagai pasangan calon presiden pada pemilu 2024. Saya kira demikiannya. Jangan lupa berpartisipasi pada acara pemilu 2024 dan memilih Ganjar Mahfud. Terima kasih.